Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission OSS berbasis resiko. Sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021, OSS berbasis resiko telah menerbitkan lebih dari 570 ribu nomor induk berusaha atau NIB. Data Kementerian Investasi BKPM menunjukkan bahwa dari seluruh NIB yang sudah diterbitkan, 98 persen diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Sebaran wilayah asal pelaku usaha juga merata di 34 provinsi. Di Jawa Timur, hingga kini telah terbit lebih dari 80 ribu NIB atau setara dengan 14 persen data nasional. Ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi kedua dengan jumlah NIB terbanyak. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Yang menjaga Ibu Pertiwi, negara kita, siapa? Yaitu UMKM. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa UMKM Indonesia adalah fondasi daripada pertumbuhan ekonomi kita, baik dalam berusaha dan juga pembukaan lapangan kerja. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada para pelaku UMKM yang sudah bisa menyediakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Kita hari ini perlu segera mentransformasi UMKM kita dari yang informal ke formal. Untuk memberikan kemudahan pengurusan NIB bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan, sejak 10 Desember lalu telah tersedia layanan aplikasi OSS Indonesia melalui smartphone Android. Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita sahkan. Semua harus berbasis OSS, Online Single Submission. OSS lewat handphone. Ini baru pertama kali terjadi di Republik Indonesia ini. Dimanapun selama ada signal, Bapak Ibu semua bisa mengurus izin via handphone. Nggak serumit yang dipikirin. Kan kalau dulu izin-izin lusa gitu kan banyak ini itu pesan-pesan kemari. Kalau ini bisa di rumah juga bisa gitu ya. Nggak nyampe satu jam, Alhamdulillah dengan menggunakan IKTP aja bisa diakses oleh HP. Pengisiannya sangat simpel sekali. Saya ngisi langsung jadi, udah bisa didolong. Tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Saya sangat berterima kasih mendapatkan NIB. Sekali lagi saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Mendorong lebih banyak wira usaha baru mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal. Dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton!